Terima kasih, Ayam. Sama-sama, Madak. Bang Rani! Bang Rani! Byung! Apa yang terjadi? Tenangkan dirimu, Madak. Siapa merikah, Ayam? Aku janjakan menangkap penjahat-penjahat. Terima kasih, Ayam. Duh, gawat. Kalau sampai yang aku bisa menemukan para pembunuh itu. Sebenarnya apa racun yang berada di dalam tubuh Mang Rani? Mas Mang Rani terkena racun tepik super bagus. Racun itu hanya bisa disembuhkan dengan bunga kerakal rosak. Tolong jaga Byung. Madak akan mencari obat itu. Siapa yang menyuruhkan ini? Jepat katakan! Jepat katakan! Dasar bodoh! Membunuh seorang perempuan saja tidak becus! Apa perlu saya turun tangan? Apa perlu? Percuma saya bayar kalian mahal. Kerjanya payah! Bukan kerja kami yang kurang bagus. Tetapi sasaran kami yang terlalu kuat. Benar. Dan anehnya, perempuan itu seperti memiliki perlindungan. Seperti ada tameng yang melindunginya. Belum apa-apa, kami sudah terpentau. Ada kekuatan yang melindunginya. Jadi, bukan salah kami jika kami gagal. Itu cuma alasan! Mereka sama sekali tidak punya pengawal. Apalagi Manggrani. Dia hanya perempuan biasa. Hanya seorang wanita lemah. Mana mungkin dia memiliki kekuatan gaib? Kalau begini terus, saya hancur semua rencana saya. Sekarang juga. Pergi kalian dari hadapan saya! Pergi! Pergi! Sepertinya sudah saatnya saya menyingkirkan mereka. Mereka sudah tidak berguna lagi. Dengan begitu, rahasia saya akan amai. Tolong Manggrani juga pasti akan mati. Sebuah penawar racun cuma ada satu-satunya. Dan itu pun hanya dimiliki oleh pemimpin kelompok itu. Maafkan Mada, Biu. Mada tidak bisa menjaga Biu. Kalau saja Mada ada di samping Biu saat itu, pasti Biu tidak akan terkena racun. Maafkan Mada, Biu. Sampai Mada, Biu. Biu, 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 Jangan Pergi, Biu, Jangan Pergi, Biu, Biu, Jangan Pergi, 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 Biu, Jangan Pyong! 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 Putraku. Bopo? Bopo? Mada bermimpi bertemu Pyong, Bopo? Mada putraku. Kamu hanya terbawa oleh rasa cemas dan kuatir akan Pyongmu. Pencarianmu akan membuahkan kelelahan. Maaf, Bopo. Musuh yang paling berbahaya biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. Mereka berpura-pura simpati akan penderitaan kita. Berpura-pura memuji akan kelebihan yang kita miliki. tapi sebenarnya di dalam hatinya tersimpan rasa iri dan dengki. Maaf, Bopo. Mada tidak mengerti. Putraku, sebaiknya kamu pulang ke rumah. Penjahat itu tidak jauh dari rumah. Bopo. Apa kemungkinan penjahat itu adalah orang istana, Bopo? 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 Kejadian yang menempa Biu. Pasti ada hubungannya dengan salah seorang yang ada di istana. Hei! Siapa anak yang bernama Aditya? Aku akan menghajar dia. Aku Aditya. Siapa kamu? Aku keboirang! Ada apa tiba-tiba kamu ingin mengajarku? Teman-temanku sudah kamu ikat. Aku akan balas perbuatanmu. Teman-temanku? Maksud dia? Gondowati, Bagaspati dan Kalawarang. Maksud kamu mereka? Mereka? Iya. Aku kasih mereka sedikit pelajaran sopan santu. Jangan sok kamu! Kamu anak baru disini. Kamu berani mengganggu teman-temanku. Mereka yang mulai. Maka aku yang mengakhiri. Banyak bicara kamu! Belum tahu kamu siapa! Jangan sok kamu, belum tahu kamu, kebisaan siamu yang se 데kcian Eh, jangan lari kalian! Hei, mau kemana kamu, Nambi? Minggirlah. Ternyata, dia mencari kuburannya sendiri. Nambi, tanah di sini cukup kuas untuk menjadi kuburanmu. Ragil, kojer. Dua kesatria hitam tanpa kemenangan. Kucing air! Siapkan jurusmu, Nambi! Dua kesatria hitam tanpa kemenangan. Terima kasih. Ragil, ular-ularmu juga tidak mampu melawannya. Sekarang kita kabur. Kamu harus berusul luar, hah? Anakku, kamu tahu siapa yang kamu lawan tadi? Tidak, Boko. Memangnya dia siapa. Ilmunya cukup tinggi. Anak itu adalah Raden Aditya Warna, putra istana. Jadi dia yang bernama Raden Aditya Warna? Iya, betul, Mbak. Pantas saja. Kalau begitu, aku akan menjajalnya. Tunggu, jangan gegabah. Kenapa, Pak? Putra istana tidak mungkin keluar sendirian. Bisa jadi ini jebakan untuk menangkap para pemberontak Najibahit. Jadi mulai saat ini. Jangan sembarangan bertarung. Bisa-bisa nanti kita mati konyol. Baik. Raden, saat ini situasi di luar istana sedang tidak baik. Paman, Aditya bisa jaga diri. Maaf Raden. Demi keselamatan Raden, Lebih baik Raden ikut Paman kembali ke istana. Mari. Kiit-te di Harper-Club. Aditya-bis itu di tengah-baik. Aditya casa. Keat-bis- terbesar. Apakah tempat sinjaman und義 baik cara alas sedang memilang? Menangkir diri. Tentukan C retailer, nehmen kau akamu alat sedang maini. Aditya-baru kimudida, Chernow-baru kimudida madindu. Aditya keluar, Wini untuk sesat най-lifalinstall. Tentukan-k Fourth-kom. Terima kasih telah menonton Ampul Gusti, hampir sakit Aku memang sengaja ala Yudha Kalau aku mau, kamu pasti sudah kenal Gusti memang hebat Cuma untuk mengatakan itu kamu kesini? Tidak Gusti, saya datang kesini untuk menawarkan kerjaan yang besar untuk Gusti Anabram Kerjaan? Kerjaan apa? Saya tahu tempat dimana persembunyian para perusuh Bahkan mereka ada rencana untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaan Terus! Saya ada rencana untuk menyusup ke tengah-tengah mereka Dan saya akan memperdaya mereka Gusti Sementara itu, Gusti mempersiapkan pasukan untuk mengepung mereka Setelah itu, silakan serbu mereka Baik Tapi ingat ala Yudha Jangan coba-coba mempermainkan Itu tidak ada untungnya buat saya Gusti Ini adalah kesempatan besar untuk Gusti Anabram Tapi satu hal yang harus Gusti ingat Jangan sampai tersisa Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang licik Begitu ada kesempatan Mereka langsung kampung Apa yang Gusti bawa? Tuak dan makanan Kemin sekali Gusti Perserah kalian mau bicara apa Yang jelas Sekarang saya lagi senang Akhirnya Janda Jawangkati sudah tewas Kalian hanya mendekam di hutang Kediaman saya dekat sekali dengan kediaman menggrani Jadi saya yakin Sudah Kalau kalian tidak mau Biar saya bawa lagi Jangan Gusti Jangan Ambil Terima kasih Gusti Bagaimana hal ini? Ampun Gusti Sekaranglah saatnya Sergap Dan habisi mereka Jangan beri ampun Para jurid Jangan beri ampun Jangan beri ampun Jangan beri ampun Ampun Gusti Kerjaan yang sangat gemilang Gusti Anabrang pasti akan mendapatkan pujian dari Gusti Prabu Aku juga tidak akan melupakan bantuanmu Terima kasih Gusti Hanya dengan ini saja Saya sangat merasa diuntungkan Karena penawar racun itu Ikut musnah dengan tewasnya orang-orang ini Bicara apa kamu hari ini? Maksud saya Orang-orang itu sering meracuni para anak muda untuk menentang kerajaan Gusti Sepertinya ucapanmu tidak sesuai dengan kejadian ini Ampun Gusti Ampun Gusti Mohon maaf Maksud saya Mungkin Saya terlalu senang Karena melihat Gusti berhasil memberantas Gerombolan itu Jadi Saya gugup Hanya salah ucap Gusti Prajurit Tumpulkan main-main itu Kita bawa mereka ke istana Selamat menikmati Siapa orang-orang itu, Eang? Itu orang-orang yang menyerang biung Mumada Berarti Biung bisa disembuhkan, Eang Justru semakin sulit Karena dengan kematian orang-orang itu Kita kehilangan jejak Justru semakin sulit untuk mencari obat itu, Eang? Ya Sulit Berarti bukan tidak ada Kalau ada Berarti masih ada kemungkinan untuk dicari Masih banyak jalan, Muda Gusti Rongo Lawe juga sedang dalam pencariannya Untuk menemukan bunga kolkol suruh itu Kapan kira-kira paman Lawe akan membawa bunga itu, Eang? Mudah-mudahan tidak lama lagi Sekarang Pulanglah Temani Biungmu Kasian Pak Surti Dia sendirian menemani Perempuan itu sangat rapuh Dia mudah larut dalam kesedihan Sekarang Pulanglah, Muda Baik, Eang Perlukah Perlukah Terima kasih Pada saat ini Terima kasih Pada saat ini Tengah Terima kasih. 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 Nah, seperti apa ya, Gusti? Sepertinya saya baru pertama kali mendengarnya. Terima kasih. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Nyisana. Apa Nyisana pernah mendengar tentang bunga krakal soro? Belum pernah, Gusti. Sepertinya namanya begitu aneh. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus menemukan penawar racun itu. Aku harus menemukan penawar racun itu. Kalau tidak, nyawa Nyimas Mengerana tidak akan terselamatkan. Kasian ke zaman. Hanya Nyimas Mengerana satu-satunya orang yang ia miliki. Dan ia masih terlalu kecil untuk kehilangan orang tuanya untuk kedua kali. Tapi kemana aku harus mencari. Tidak ada satu pun yang tahu beradaan bunga krakal soro. Gusti. Eyang Ungkuk. Apakah sudah ada tanda-tanda di mana bunga krakal soro itu berada? Tidak ada satu orang pun yang mengetahui bunga krakal soro. Aku sudah mencari kemana-mana tapi... Tidak ada satu pun petunjuk yang... Memang... Sebenarnya bunga itu hanya mitos. Bunga krakal soro itu sudah lama punah. Meskipun begitu... Aku akan tetap mencarinya. Karena itu satu-satunya harapan kita ya. Aku tidak akan membiarkan istri dari jawang kati sahabatku... Mati begitu saja. Persahabatan yang sejati... Tidak bisa diukur dengan apapun. Aku juga akan berusaha mencari bunga itu. Moga-moga cepat ditemukan. Terima kasih, Eyang. Aku bangga, Anabra. Kamu telah berhasil menumpas gerombolan yang menyerang Bang Rani. Punten dalam sewa Gusti Prabu. Itu betul. Dan semuanya tewas, Gusti Prabu. Kenapa kamu habisi semua? Seharusnya... Kita bisa mengorek keterangan dari mereka. Gerombolan ini sangat licin dan nekar. Tidak ada jalan lain. Kecuali menghabisi mereka semua. Aku yakin... Ada orang yang menjadi otak dibalik sepak terjang semua ini. Cari pemimpin mereka sampai dapat. Sendiko Gusti Prabu. Akan hamba laksanakan. Pergilah. Sendiko Dawoh Gusti Prabu. Setelah berikan untuk melakukan perticijaman. Ketika Dawoh Gusti Prabu. Setelah berikan, Ketika Dawoh. Setelah berikan. Setelah berikan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti kamu borehkan sama biumu Ini akan membantunya Bertahan dari rongrongan racun itu Baik Paman Tapi Mada Kita tetap harus menemukan pemusnah racun itu Biar bagaimanapun Daya tahan tubuh manusia ada batasnya Tapi Biung masih bisa tertolongkan Paman tidak tahu Mada Sampai kapan Biung bisa bertahan Kecuali Gusti Ronggolawe bisa menemukan bunga Krakalroso Berdoa lah Mada Baik Paman Mada harus pergi demi Biung Untuk mencari kembang itu Kembang itu harus cepat ditemukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banyak hal-halan tersebut Bahkan juga di alam baik Simpuk Di wangku kehanuraga Apa bila akan timbul Dan Bila bila hasil Terima kasih telah mencari Dan sedemikian jauh. Nyimas Manggiraini, istri menirang jawang hati. Beliau terkena racunmu. Dan sangat mematikan. Menurut narayapada, obatnya hanya ada pada bunga krakalsuro. Nyima krakalsuro. Bunga itu bukan bunga biasa. Bunga itu dijaga oleh makhluk-makhluk ganas. Demi Byung, apapun akan Mada lakukan, Empu. Baiklah kalau gitu. Kamu berjalanlah ke arah matahari tenggelam, Mada. Kamu akan bertemu dengan bukit keduh. Di sanalah kamu akan menemukan bunga itu. Tapi ingat, Mada. Pertama kamu akan menghadapi banyak siluman penjaga bunga krakalsuro itu. Mada mengerti, Empu. Berhati-hatilah, Mada. Bukit kedua itu juga menjadi tempat persembunyian. Penjahat-penjahat yang melarikan diri. Iku telah bertunjuk hati Nurainimu. Terima kasih, Eyang. Bukit kedua itu, Euronok. Bukit kedua itu, Euronok. Bukit kedua itu. Ketua itu juga akan berlaku. Ketua itu juga akan melarikan diri. Dua itu juga akan melarikan diri. Ketua itu, Euronok. Wur! Kamu liat kaya tadi, Wur? Ternyata apa sih? Itu! Tadi ada yang terbang, Wur! Terbang? Iya! Memangnya bodoh! Tuh! Musah! Memang orang bodoh! Tadi arwah alusnya Mikloi itu keluar! Lepas aku liat lewat situ, Mikloi! Iya! Arwahnya bener! Hihihi! Mikloi, Juh! Takut, Juh! Juh, takut! Untuk apa kamu mengganggu semediku? Aku mau kamu mengumpulkan orang-orang yang sehati dalam kita. Aku akan datang. Lada kamu seperti pemimpin besar, main perintah, dan minta disambut segala. Kamu pikir kamu siapa? Aku memang pemimpin agung, yang akan memimpin kalian semua. Membuat koanarani maja pahit. Buktikan, kalau kamu memang hebat. Kalau kamu mampu mengalahkan tongkatku, kamu punya hak memilih. Baiklah, hadapi seranganku! Sekarang lenyaplah kamu tokan musuh! Wajar, apa yang terjadi di sana? Ada yang sedang bertarung di sana. Mengganggu tidurku saja. Serular! Tidur saja yang kau pikirkan. Aku akan melihat pertarungan itu. Hei, wajar! Junggu! Ini pertarungan seru yang tidak bisa diluatkan. Ini Chloe. Chloe sedang bertarung dengan tongkatnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Chloe akan bertukuk lutut sekarang di depan tongkat itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Manda Sudah siapkah kamu? Sudah Eang Eang akan memberimu Aji pematasan Untuk bekal di perjalananmu nanti Terima kasih Eang Ajan ini Tidak akan menyatu Di orang yang punya hati yang sombong dan anggu Hanya orang yang berjiwa bersih Yang bisa memiliki ilmu ini Aku yakin Ajan ini Tidak akan lari darimu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Mada Bagaimana kamu bisa? Mada selalu ingat dengan pesan Eang Tentang kerendahan hati Bagus Eang bangga terhadapmu Kamu selalu mendengarkan nasihatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih fais yang hebat bukanlah pemimpin yang selalu membuat rakyatnya sangat ketakutan setiap melihatnya seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang selalu membuat rakyatnya bisa tersenyum setiap kali melihatnya bukankah pemimpin yang ditakuti adalah pemimpin yang berwibawa kewibawaan terpancar dari kemurnian hati kemurnian hati mengalir dari jiwa yang bersih jiwa yang bersih menyatu dengan pengatuan yang luas nah dari sanalah kewibawaan terpancar lalu bagaimana dengan seorang kesatria seorang kesatria belajar ilmu bela diri dan kanuraga adalah untuk melindungi yaitu melindungi dirinya dan melindungi orang-orang yang disayanginya bukan untuk menguji kemampuan lawan apalagi merusak dan membuat kerusuhan biung bok Mada pamit dulu untuk mencari bunga itu Mada berjanji biung Mada akan mencari berjanji bunga itu untuk biung Mbok kalemben titip biung ya Ben Hai Mbak Endong Endong Sapa menang jalur gendong Mbak Endong Endong Sapa menang jalur gendong biungku belum sadar juga dan aku mau keluar untuk mencari obat agar biungku sehat kembali kamu pasti bisa melumbukannya Mada pasti kamu akan menemukan jalan untuk menolong biungmu ya terima kasih teman-teman Mada mau mencari obat jangan sampai ia tahu dimana obat itu berada saya bisa dalam bahaya kalau sampai ia menemukan obat musnah racun itu itu karena teman-teman mel 1981 Kenapa menyerang saya? Kenapa? Kenapa? Memangnya kamu siapa? Hei, aku tidak mengenamu lagi Gusti Setelah kamu mengalihkan kerjasama dengan bobok yang lain Jadi kamu dendam kepada saya Karena saya mengakhiri kerjasama kita Dendam? Dendam? Aku tidak mengenamu Aku tidak diendam sama kamu Tapi aku Burka Lalu kamu mau abad datang ke sini? Jangan-jangan kamu ke sini Mau bersiasat Kemudian Akan melipas habis kami di sini Tenang Tenang, tenang singolamu Saya sama sekali tidak akan melakukan hal itu padamu Tidak Saya sengaja mengakhiri kerjasama kita Karena dari awal Saya memang berniat untuk mengumpankan mereka Maksud kamu apa? Ya Mereka hanya umpan Mereka adalah kelompok yang membabi buta Kawan sendiri saja dilibas Jadi sekarang Apa rencananya? Kamu pasti akan tertarik singolamu Apa itu? Karena ini akan sangat menguntungkan Tidak hanya untuk saya Tapi untuk kamu juga Bukankah Itu suara paman ala Yudha Ada urusan apa dia dengan paman singolamu Aku harus melihatnya Uwedan Aku berapa kali ketemu potacil itu Tapi seluruh di pantai habis Habis pokoknya Itu artinya Menghantarkan nyawa sama kerjasama ada Enggak mau Singolamu Saya hanya meminta untuk mencegat dia Bukan menghadapinya Cegat dia Bagaimanapun caranya Paman ala Yudha Apa yang dia inginkan? Kamu tidak akan menang melawan Mada Kalau kamu hanya mengandalkan Kanuraga Maksudnya apa, Ustih? Aku harus berlatih lagi Ya lama lagi Lama Bukan itu singolamu, bukan itu Walaupun kamu berlatih seribu tahun Kemampuanmu tidak akan mengimbangi kemampuan Mada Tapi pakai ini Pakai ini? Hmm Apa itu maksudnya? Saya akan membisikkan caranya Wah, pakai dibisikkan Kutan pun memiliki telinga Saya tidak mau rencana saya gagal Oh, iya Oh, iya Apa yang sedang paman ala Yudha Bicara dengan paman laut Aku harus berhati-hati Ya, ya, ya Hidup bagus Aku setuju dengan rencana itu Ini Baru sebagian Sisanya saya akan beri setelah rencana kita berhasil Asal ada duit Semua jadi jelek Jangankan gajah madan Setan, rajanya setan Jendemit, rajanya jendemit Jen, 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 dan semuanya Melibas Singolahu Karus sama uang Alawaw bikin senang Hahaha Kau sang gajah madan Kau sang gajah madan Kau sang gajah madan Tidak seperti biasanya Anak panah yang dilepas aditya tidak mengenai sasaran Ada apa dengan aditya? Dikmas Kenapa Anak panahmu tidak mengenai sasaran? Ceritakan Apa yang membuat pikiranmu terganggu? Aku sudah banyak berhutang jasa pada gajah madan Berkali-kali Ia menyelamatkan ku Tetapi Di saat dia mengalami kesusahan Aku tidak bisa melakukan apa-apa Sekarang gajah madan sedang bersedih Dia menentang maut Untuk mencari obat buat piungnya Tetapi Aku hanya bisa mendengarkan cerita itu Tanpa memberi bantuan sedikitpun Punten dalam seurada Membantu tidak harus memberi Dan membantu juga tidak harus melakukan tindakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ampun Gusti Kami sering didatangi sejumlah orang Ampun Gusti Jika mereka datang Selalu mengambil apa yang kita punya Gusti Ampun Gusti Bahan makanan dan tenang kami juga tidak luput dari jarahan mereka Ampun Gusti Mereka juga sering meminta makanan dan minuman dari kami Gusti Kami lebih baik pindah Gusti Mencari tempat yang lebih baik Kami berbisi kami Gusti Pasukan Iya Gusti Kita harus mencari siapa penyebab dari masalah ini Berhenti Mau kemana kalian? Rupanya kalian mau kabur ya? Kembalilah ke desa Atau Atau apa? Kami tidak akan pernah kembali ke desa Untuk apa kami kembali ke desa kalau kami hanya jadi bahan penjarahan kalian? Kalian tidak jadi bahan perasan buat kami Tapi kalian akan membantu perjuangan kami Kelak Kerajaan Kediri baru berdiri Kalianlah orang-orang pertama yang kami muliakan Bicara apa kalian? Kerajaan Kediri sudah tidak ada lagi Maja pahit untuk semuanya Sadarlah kalian Cita-cita kalian Hanya ambisi untuk memenuhi kepentingan seseorang Kerajaan Kediri Rupanya kamu prajurit Maja pahit Menyerahlah kalian Akui segala kesalahan kalian di hadapan Gusti Prabu Mungkin Gusti Prabu akan memaafkan segala kesalahan kalian Pantang baik kami untuk meminta belas kasihan dari rajamu Demi Kediri baru Dan hancurnya Maja pahit Kami rela mati Sebaiknya Kalian terima serangan dari kami Sebaiknya kalian menyerah. Kamu yang harus menyerah. Masukan. Tangkap dia. Siapa pemimpin kamu? Pasukan. Kasih dia pelajaran. Siapa dan dimana pemimpin kamu? Pengajar! 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 Mereka sepertinya pasukan teman hati. Pengajar! Itu dia gajah panda, Ki. Aku sudah tahu. Kita sekap sekarang saja, Ki. Ya. Tenang dulu. Sini. Awas. Kalau kalian kali ini gagal lagi. Cincang-cincang kalian. Habis. Berarti? Jangan, Ki. Berarti. Jangan, Ki. Ayo. Berpencang. Baikin. Baikin. Pinang Master опыт. latelyアイディeration Baikin. Mereka pakaiencia ethical 4 nya U.B. Ibu. 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 kerjamu tidak ada yang beres menangkap satu bocah saja tidak becus rugi saya membayarmu terima kasih terima kasih